Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai aja perancangan bangunan teknik sipil 2 nah disini kita akan ini di pertemuan ke 2 disini kita akan masuk ke pembahasannya adalah di atap di beban atap kita coba coba kalian buka materi yang sudah saya share disitu kita ada beberapa format yang pertama adalah kalau atapnya pakenya kuda-kuda yang kedua adalah kalau atapnya pakenya gunungan model atau gambar yang kita pakai adalah atapnya berupa gunungan ini di gambar sudah ada cuma yang buat acuan ukuran adalah di gambar sub yang di otokan kita yang kita pakai adalah sisi miringnya dan kita lihat yang di sub kita coba sisi miringnya sisi miringnya kita coba panjang sisi miringnya adalah 6,5 ya kita bulatkan 6,5 6,5 kemudian ini kita dari depan 6,5 sama 7,2 eh 7,7 ya kita cek dulu 7,7 6,5 sama 7,7 dari sini kita akan coba bikin format dalam mili ya 6,5 perhatikan 7,7 ke samping 7,7 6,5 6,5 3,850 itu setengahnya kita sudah bikinkan 6,5 7,8 7,850 6,5 7,850 6,5 8,950 6,5 10,950 7,950 fungsinya apanya fungsinya adalah karena kita pakenya bentuk atapnya adalah gunungan maka yang akan kita cari adalah masing-masing titik tumpuan dari atap itu ke gunungannya ini yang kita cari kalau bentuk atapnya adalah kuda-kuda maka yang dicari adalah masing-masing titik tumpu daripada kuda-kuda tersebut jadi kita ada kalau kita lihat berarti kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ada 6 plong ada 6 plong kalau kita hitung kita ada 6,500 berarti ada 6 plong dibagi 6 1,800 eh 1,083 1,083 nanti sisanya kita cari yang paling bawah kita disini ada 1,083 nah disini kita bisa lihat yang menjadi atau tumpuannya adalah kita kasih tanda ini kita yang sudah jadi kita kasih telah menonton selamat menikmati 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 kita komplikkan semua ini kan bawah sama dengan A ini pembagian area bebannya sekarang kita lihat yang beda adalah yang di bawah ukurannya adalah 544 yang di atas adalah 542 sehingga misalkan kita kasih tambahan ini adalah aksennya setelah area bebannya kita bagi maka kita bisa masuk di yang di excelnya ini misalkan perhatikan ada a b c d yang pertama adalah yang A A itu berarti areanya adalah 1,925 kali 5,42 1,925 sama 0,542 kemudian yang B 3,850 sama 0,542 kemudian yang C 1,083 aku biar sama ini 1,925 1,925 kemudian 1,083 yang D 3,850 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 kita sudah lihat kemudian yang A aksen A aksen B aksen C aksen A aksen B aksen C aksen ukurannya adalah 0,544 sama 1,925 0,525 0,545 0,544 0,544 0,544 ini kita hapus terus kita lihat di gambarnya di posisi puncak otomatis dia akan ketemu di sisi sebelah dia dibebani sisi sebelah depan sama sisi di sebelah belakang karena di di puncak adalah ada 2 berarti ini adalah A berarti kita lihat anotasinya adalah 2A 2A otomatis kalau di 2A berarti kan kalikan 2 yang kita cari adalah area luasnya ini area luasnya ini area luasnya sementara untuk pertemuan kali ini kita hitung area luasnya dulu ini ada A 2A A aksen B B aksen C dan D maka itu dulu kita tutup bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dih reader bisa buat setiap diambar setiap setiap nah dua 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 selamat menikmati